Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swasti Astu, Salam Kebajikan. Seperti yang kita sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa pada hari ini kita akan menyampaikan hasil lolos seleksi tertulis yang kita lakukan tanggal 30 kemarin di Grand Kemang yang sudah juga kita sampaikan sebagai bentuk transparansi pansel kepada masyarakat tentu dalam hal ini lewat media. Kita sudah selesai merapatkan baru saja selesai, jadi artinya baru saja kita putuskan jadi bukan hasil tadi malam, mudah-mudahan ini memang mengendap dan tidak bocor kemana-mana karena baru saja kita selesaikan dan akan kita sampaikan. Sebelumnya, sebelum nanti saya menyampaikan secara lebih teknis, saya akan menyampaikan di sini telah hadir Bapak Ketua Pansel, Bapak Kiki, Bapak Wakil, Bapak Iruasum, Bapak Bekto. Bapak Bekto dulu pernah Ketua Kompolnas, Bapak Deputi dari Menko Polhukan, Bapak Carlo Tewu, beberapa kali Kapolda gitu ya kemudian Bapak Nurkolis, sudah tahu semua kan itu pasti, kemudian Mas Alfito, itu pasti kenal ya kan dan kami didampingi oleh sebagai pendukung biasa dalam Pansel, selalu ada pendukung dari pemerintah dalam hal ini Kepala Sekretariat dan Sekretariat Kompolnas. Untuk mempercepat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Ketua sebelumnya saya terima kasih sekali bahwa undangan kami sudah direspon sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah bahwa setiap langkah dan tahapan Pansel kita sampaikan kepada masyarakat. Saya perlisilahkan Bapak Ketua, Prof. Kiki. Terima kasih Ibu Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tertulis ini dimulai dilaksanakan pada tanggal 30 kemarin selama 3 jam dari saat menulis, dihitung dari saat menulis. Nah, sebelumnya persiapan kami, kami memutuskan bahwa soal, topik yang akan ditulis itu tidak disiapkan. Jadi dirumuskan pada hari kita mau tes. Satu jam sebelumnya kami berkumpul merumuskan judulnya apa, poin-poinnya apa. Jadi tidak mungkin bocor, karena kami rame-rame ini kolektif-kolegial sehingga tidak ada satu orang yang bawa tulisan yang lain nurut, tidak ada. Dirumuskan bareng-bareng untuk menghindari kebocoran. Satu. Lalu yang kedua, tes dilakukan dengan instrumen-instrumen yang minimum untuk cheating, untuk plagiat atau kebocoran gitu. Mengapa misalnya tidak boleh bawa handphone? Satu. Lalu, bawa tulisan tidak boleh. Jadi, laptop kami sediakan, disediakan oleh panitia dalam keadaan kosong yang nyalain kita gitu. Lalu, masih diawasi oleh sekitar 20 pengawas untuk mengawasi 101 orang. Nah, itu untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran. Setelah selesai, 30 menit selesai, dikumpulkan, kami mabok sampai Pak Bekto sakit. Kenapa? 101 makalah itu harus kami selesaikan dalam 1x24 jam. Sehingga kita konsinyur tidur supaya seobjektif mungkin dengan blind review. Apa itu blind review? Namanya ditutup, namanya tidak ada. Jadi, yang menilai itu tidak tahu siapa yang dinilai. Dan, yang dinilai tidak tahu siapa yang menilai. Ini, Bung Alvito banyak temannya sebagai wartawan gitu ya. Kalau enggak, telepon-telepon. Teman saya banyak, murid saya banyak. Saya 40 tahun mengajar, jadi pasti banyak yang bekas murid saya. Menghindari nitip nama, terus kita bantu. Atau enggak suka karena satu dan lain hal, sehingga merugikan si calon. Jadi, ini blind review. Penilaian secara buta, yang tidak kita kenal. Lalu, hasilnya semua dikumpulkan. Kemudian, ada beberapa yang terpaksa dicoret karena terbukti me-cheating ya. Terbukti cheating kayak gitu ya. Terpaksa kita coret. Lalu, sisanya itu kita periksa. Tadi malam baru selesai semua. Sisanya tinggal 50. Masing-masing diperiksa oleh 9 orang. Jadi, ada satu penilai itu memeriksa 100 naskah. Yang kalau ditulis dalam 3 jam kelasnya wartawan yang bisa nulis cepat. Wartawan yang benar nih, bukan wartawan odong-odong. Itu bisa 15 halaman. Artinya, 1.500 halaman kita baca dan kita nilai. Kita kasih caratan-caratan secara tertutup. Namanya, lalu hasilnya. Hasil itu kemudian di-ranking, diberi peringkat. Ini yang keluar hari ini, yang kita akan umumkan hari ini. Nah, setelah... Oh ya, lupa saya. Jadi, daftar pesertanya itu 107. Yang 6, tidak adir. Tidak tahu karena alasannya apa, tapi tidak memberitahu, tidak adir. Ya, jadi gugur. Tinggal 101. 101. Lalu, itu yang kita nilai. Kalau masing-masing menulis 15 halaman, Sekitar 1.500 sampai 1.200 sampai 1.700 halaman Dari masing-masing kami. Oleh karena itu, yang paling sepuh ya sakit. Kemarin, gitu. Jangan senyum-senyum, Mbak. Saya paling sepuh sakit, ya... Mungkin capean. Mungkin capean, maksudnya. Nah, kami yang muda-muda ini masih semangat. Dan saya yang paling semangat, karena paling muda saya. Itu, apa... Sementara ini, caratan saya itu, mungkin kawan-kawan lain ada yang... Karena ini kolektif-kolegial, ya... Jadi, tanggung jawam puncak itu ada di ketua saya sebagai speaker. Tapi saya bukan chairman. Saya bukan ketua, sebetulnya juru bicara. Seperti parlemen itu, ketuanya itu speaker. Statusnya itu juru bicara. Silahkan, kalau ada... Ya, ini Bu Sekretaris. Silahkan. Terima kasih, Bapak. Ijin, Bapak Ketua Pansel dan Wakil Serta Anggota Pansel. Saya menyampaikan rilis pada hari ini. Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepulisan Nasional Periode 2024-2028. Tentang Hasil Pelaksanaan Seleksi Tes Tertulis Peserta Anggota Calon Kompolnas. Panitia Seleksi telah mengumumkan sebanyak 107 peserta calon anggota kompolnas pada tanggal 23 Juli melalui media. Dan kemudian, nama-nama peserta yang berhak melaksanakan tahap seleksi pun sudah kita sampaikan. Selanjutnya, seleksi diadakan dengan tidak hadir 6 orang sesuai dengan pernyataan kita sebelumnya, bahwa yang tidak hadir dinyatakan gugur. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu, pada tanggal 31 Juli untuk menentukan tes seleksi anggota Panitia Kompolnas Periode 2024-2028 dengan rincian sebagai berikut. A. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi tertulis dari 107 berjumlah 50 orang nama terlampir. Terdiri dari laki-laki 39 orang dan perempuan 11 orang. Peserta yang lolos dari beragam profesi sebagai latar belakangnya yaitu advokat, dosen, jurnalis, wira swasta, PNS atau ASN, purnawirawan TNI dan Polri. Peserta yang lolos tes seleksi tertulis diwajibkan mengikuti seleksi tes kesehatan yang akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa tanggal 5 dan 6 Agustus 2024. Pukul 6 pagi sampai dengan selesai dan 6 pagi sudah ada di Klinik Tribrata Jalan Wijaya 9 nomor 3 Jakarta Selatan. Sebagai informasi kepada para peserta, rincian komponen tes kesehatan yang akan diujikan adalah 1. Tes kesehatan fisik. A. Fisik pria dan wanita terdiri dari pemeriksaan kulit dan kelamin, bedah, penyakit dalam, paru, sarap, dan offskin bagi peserta wanita. Ini sebetulnya sudah on standard, minimum standard rules. B. Telinga, hidung, tenggorokan, THT, tensi, nadi, TB, BB, dan komposisi tubuh, virus, visus mata, dan buta warna, gigi, dan mulut, peserta pemeriksaan laboratorium. 1. Darah lengkap, urin lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, asam urat, kolesterol total, triglycerida, lemak lengkap, gula darah, tes narkoba. D. Torek, toraks, radiologi. Tes selanjutnya adalah tes kejiwaan pemeriksaan kesehatan jiwa, MMPI-2, dengan aplikasi disediakan, wawancara. Selanjutnya peserta tes mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Lulus tes tertulis, wajib berpuasa 10 jam sebelum pelaksanaan tes kesehatan. Peserta wajib melakukan registrasi dengan menunjukkan tanda peserta kesehatan pada 6 sampai dengan jam 7 WIB. Selama pelaksanaan tes kesehatan peserta berpakaian olahraga, peserta yang tidak hadir dianggap gugur, proses tahapan seleksi ini tidak dikenakan biaya dan pungutan dalam bentuk apapun. Bagi peserta yang melanggar tata tertib, dicatat dalam berita acara dan akan menjadi bagian dari penilaian kelolosan dari pansel, seluruh biaya akomodasi transport kelengkapan administrasi dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta seleksi selama mengikuti proses seleksi ditanggung sendiri. Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui laman www.kompolnas.go.id dan media sosial resmi Kompolnas di atkompolnas underscore ri. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta seleksi. Terakhir, keputusan panitia seleksi calon anggota Kompolnas bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Ketua panitia seleksi Prof. Hermawan Sulistio ditanda tangani. Selanjutnya, saya akan menyampaikan daftar nama. Daftar nama kami susun secara abjad, bukan secara ranking. Satu, Ahmad Jazuli, Purnawirawan TNI, Tangerang. Dua, Albertus Wahyu Yurdanto, Kompolnas, periode 2020-2024, Depok. Alpi Sahari, dosen Medan. Andi Syafrarini, advokat Tangerang. Andri Haryanto, jurnalis Kabupaten Bogor. Antonius Cahyadi, dosen Tangerang Selatan. Apong Herlina, advokat Jakarta. APU Tauruk, advokat Jakarta. Arief Wicaksono, Sudi Utomo, Purnawirik. Sudi Tomo. Sudi Tomo, sorry. Saya akan koreksi, Sudi Tomo. Di sini Sudi Utomo. Purnawirawan Polri, Jakarta. Dede Farhan Awlawi Swasta, Bandung. Deni SB Yuherawan, dosen Surabaya. Dian Ekawati Ismail, dosen Gorontalo. Juni Tamrin, dosen Cimahi. 14. Eko Hadi Sutejo, Purnawirawan Polri, Jakarta. 15. Erlinda, tenaga ahli, Jakarta. 16. Faisal Nurdin Idris, dosen Depok. 17. Farid Babang Siswantoro, konsultan Bantul. 18. Fernando Ersendo Maraden Sitorus, LSM, Jakarta. 19. Fitriana Sidikah Rahman, dosen, Bandung. 20. Golda Eksarajaguguk, jurnalis. 21. Gufron LSM, Pekasi. Aktivis maksud saya ya. 22. Ilham Wahyudi, dosen Pasuruan. 23. Ida Utari, Purnamasari, Purnawirawan Polri, Jakarta. 24. Ijang Faisal, dosen, Bandung. 25. Linje Epang, jurnalis Bogor. 26. Martinus Sitompul, Purnawirawan Polri, Bandung. 27. Michael, Michael atau Michael ya. Michael Marcus Iskandar Pohan, Wiraswasta, Jakarta. 28. Muhammad Dawam, Kompolnas, periode 2020-2024, Jakarta. 29. Muhammad Iksan, Purnawirawan Polri, Bandar Lampung. 30. Muhammad Abdul Rony, Wiraswasta, Jakarta. 31. Muhammad Koirul Annam, Konsultan, Bogor. 32. Muhammad Raja Alam, 2. Wiraswasta, Medan. 33. Mus Tolih, dosen, Jakarta. 34. Nasrullah Afandi, Wiraswasta, Jepara. 35. Niko Like, Wiraswasta, Jakarta. 36. Nuhadi, Arif Yusran, Tumanggor, Advokat, Bogor. 37. Nur Samran, Subandi, Purnawirawan Polri, Bogor. Nur Setia, Alampur, Prawiran Negara, Advokat, Jakarta. 39. Otong Rosadi, PNS, Subang. Raden Indah Pangestu, Amantasari, dosen, Jakarta. Ranti, Pancasasti, dosen, Serang. 42. Roni Febrianto, aktivis LSM, Bekasi. 43. Sulistia Andri Atmuko, Purnawirawan Polri, Tangerang. 44. Sunarsi, Advokat, Pati. 45. Supardi Hamid, dosen, Tangerang. 46. Saifur Rohman Ahmad, jurnalis, Bogor. 47. Teguhari, Prihantono, Swasta. Bekasi. 48. Triana Ohoi Wutun, dosen, Jember. 49. Yudi Hidayat, Wira Swasta, Tangerang. 60. Yusuf, Kompolnas, periode 2020-2024, Depok. 50 jumlah yang lolos ujian, lolos tes tertulis. Sudah kami sampaikan, nanti kami langsung akan upload di laman kami dan website kami. Untuk demikian yang kita bisa sampaikan, pansel bisa sampaikan antara berita acara peraksanaan kemarin dan kemudian sampai dengan rapat penentuan yang lolos. Bagi para jurnalis, yang hadir di sini, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Jihan dari Tempomu. Tadi yang pertama, yang kedua tes kesehatan nanti apa? Yang biasa dilakukan semua pansel, maka kita atur secara abjad, maka kita tidak sampaikan siapa yang nilainya tertinggi. Tetapi kami mencari 50 itu adalah urutan dari nomor 1 sampai dengan 50. Karena semua itu adalah nanti akan ke tes kesehatan pada tanggal 5 dan 6. Kemudian setelah tes kesehatan adalah tes psikologi. Dari 50 itu nanti kalau ada yang sudah lolos, kami perkirakan antara 30 atau nanti kita lihat karena tes kesehatan. Itu tahap berikutnya. Yang lain yang mungkin kalau polisi nanti akan disampaikan, dijawab oleh ketua. Ada pertanyaan lagi? Pada umumnya semua pansel tidak akan menyampaikan nilai tertingginya. Ada pertanyaan lagi? G, membagi antara tokoh masyarakat. Kita masukkan dari masyarakat itu, dari perpres undang-undangnya disebutkan sebagai tokoh masyarakat. Nanti ke depan kita ganti itu, pokoknya masyarakat. Masyarakat kalau terpilih jadi tokoh masyarakat. Dan kemudian ada yang namanya pakar kepolisian. Pakar kepolisian tidak harus polisi. Jadi bisa juga dosen yang memahami tentang masalah kepolisian. Jadi komposisinya adalah 28 dari masyarakat, 22 dari pakar kepolisian. 22 dari pakar kepolisian bukan semuanya purnawirawan polisi. Jadi ini sudah sesuai dengan harapan kita bahwa tidak mungkin didominasi oleh kepolisian. Itu tidak. Kemudian prosentasenya, tadi sudah dengarkan kan nanti dihitung sendiri. Dosennya banyak. Purnawirawannya 7 ya pak? 7. Ada pertanyaan lagi selain nanti saya jawab yang Citing, nanti pak ketua yang jawab. Karena itu polisi. Ya, dari? Kita sesuai dengan standar kesehatan yang menurut ahli kesehatan itu bisa lolos untuk mengikuti tes untuk calon anggota kompolnas. Kita tidak tahu ya, karena tes kesehatan nanti kita berharap banyak yang sehat. Gitu ya, kemudian ada yang lain lagi? Kemudian menjadi 101, kemudian karena ada yang tidak hadir dan kemudian tadi pak ketua menyatakan ada sesuatu. Silahkan pak Kiki. Terima kasih. Untuk tes kesehatan, itu potret snapshot. Artinya potret saat itu. Jadi tidak bisa dirujuk, diperbandingkan dengan 3 bulan yang lalu, bahkan sebulan yang lalu gitu ya. Ya, atau satu bulan kemudian gitu. Jadi, kami mendasarkan nanti pertimbangan tes kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Psikotest, tapi lebih pada kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa untuk mendapatkan aspek berikutnya dari kemampuan kognitif yang tertulis. Nah, tentang pertanyaan tadi mungkin teman-teman ada yang jawab pak Bekto? Oh ya. Jadi, yang cheating ya. Cheating, kami ada aturan tata tertib yang dilanggar gitu. Pak Bekto mungkin lebih hafal. Saya enggak hafal tata tertibnya, tapi yang dilanggar adalah, ya tadi disebutkan oleh ketua, laptop disediakan. Ya, laptop disediakan. Yang dilanggar adalah membawa catatan sebelumnya, dan waktu mengerjakan, membuka catatan itu. Ya, membuka catatan itu sembunyi-sembunyi, tapi oleh panetia, oleh pengawas yang disebutkan, berapa banyak tadi, itu difoto, itu direkam, rekam video, dan sebagainya. Sehingga diputuskan oleh kami, bersembilan, yang ini tidak layak untuk dinilai. Dinilai. Jadi, tidak dinilai. Itu kesepakatan dari kami bersembilan. Terima kasih. Ada berapa orang? Satu saja. Tidak ada pada umumnya, tapi saya boleh menyampaikan di sini, saya sebagai sekretaris pansel, kami menyampaikan bahwa pada umumnya adalah lancar. Itu lancar ya, tidak ada, tidak pansel lain lebih banyak yang krusial. Ini, saya beberapa kali di pansel, Alhamdulillah kemarin relatif lancar sekali. Ya, bukan enam, tapi seperti aturan yang ada di Kementerian PAN maupun Sekretariat Negara, itu selalu apabila kita memerlukan sejumlah untuk suatu komisioner, maka kita menyerahkan dua kali lipat. Maka nanti kita akan menyerahkan kepada Presiden, jadi dua belas. Untuk Presiden memilih enam. Semoga kita bisa menyerahkan dua belas dan dua belas itu semuanya bagus, sehingga tinggal Presiden, itu hak prioritas Presiden, tidak ke DPR. Enam. Enam itu, nanti enam. Nanti enam itu kadang ada pengelompokannya dari Undang-Undang Kepolisian dan Perpres tentang Kompolnas. Tiga yang masuk kelompok tokoh masyarakat, tiga yang masuk dari pakar kepolisian. Dengan catatan, pakar kepolisian bukti dia harus pernawirawan Polri. Jadi, ini kategorisasi yang untuk memudahkan kita sesuai dengan Undang-Undang, aturan terkait. Nah, kalau contoh, untuk kategori pakar kepolisian, kita tidak melihat hanya dari yang dia tulis. Kadang orang menulis artikel satu kali di media masa tentang kepolisian, lalu dia menyebut pakar kepolisian. Nah, itu kami tidak masukkan ke sana, tapi patokannya formal, juridis, legalistik. Kalau di SKCK dia tercantum sebagai pengusaha, kita cantumkan wiras swasta atau pengusaha. Jadi, bukan tidak self-define status, bukan status yang didefinisikan sendiri oleh orang itu, atau kami definisikan terlepas dari orang itu. Tidak. Pertimbangan kita adalah yang termasuk kelompok mana. Karena apa? Karena orang Indonesia itu tidak pakai satu topi. Saya misalnya, saya bisa mengklaim dosen, saya bisa mengklaim sebagai penulis, saya bisa mengklaim... Nah, mana yang kita pilih, tidak bisa kita cantumkan semuanya. Kita pilih yang per definisi secara formal diakui, yaitu SKCK, atau KTP, atau bukti identitas yang lain. Itu tambahan saya. Baik ya, sudah selesai semua. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga... Nanti silahkan sekaligus, kami mengundang untuk transparansi tanggal 5, tanggal 5 Agustus di Tribrata, Jalan Wijaya 9. Dimulai dari pukul 6 pagi, mereka sudah datang. Dan 2 hari, tanggal 5 dan tanggal 6. Demikian. Terima kasih atas segera, Pak Ansel. Tidak datang terakhir. Itu kita tracing background dari setiap orang, setiap calon. Profiling. Misalnya, yang dari Papua, dari Sulawesi Utara. Saya enggak ada orang kenal di sana, kecuali Pak Carlo Tewu. Saya kenal. Yang lain kan saya enggak kenal. Di Jakarta juga, Pak. Di Jakarta juga. Oh, Jakarta juga. Saya tinggal di kampung, di Kabung Kumoh, di Jakarta. Kalau Nurkolis ini tinggal di Menteng ya. Jadi lebih gampang dia kenali teman-temannya itu. Ujung Menteng, Pak. Tolong kasih kami masukan. Masukan. Oh, orang ini, orangnya begini, begini. Buktinya ini. Kasih bukti. Jangan fitnah. Fitnah itu lebih buruk daripada tidak mau kita. Terima kasih. Pengawancara. Selamat sore. Terima kasih.